Ya calonnya sih udah pasti itu calonnya adalah yang the best yang dipilih oleh BCL Pasti itu calonnya sudah pasti yang keren, yang oke, yang semuanya dia oke Kalau pikiran kita mungkin dia lebih keren lah pasti Karena kan BCL adalah artis yang kita tahu lah Bila bisa dibilang artis papan atas ya Jika memang benar-benar menikah mudah-mudahan mendapatkan anak 2, 3, 4 dan selanjutnya Jadi kita bahagia disini ya seneng banget dengernya Wah selamat ya BCL cantik Wah mendapatkan pasangan yang keren banget I love you sayang Ini cerita flashback dulu ya Kan kebetulan aku pernah bermain satu film sama Almarhum Asrab ya Yang mana waktu itu kita bermain di Malaysia ya Ada jadi istilahnya paling gak ya pernah satu produksi lah sama Almarhum gitu Yang mana filmnya juga baru mau tayang kan Nah dibilang BCL mau married ya bulan Desember ya Kalau misalnya kayak aku misalnya kaget ya kaget ya Tapi gak kaget juga karena aku pikir ya Tiga tahunan ya udah menjadi seorang diri single parent Ya mungkin yang namanya juga masih muda masih cantik masih kinyis-kinis masih keren Ya mungkin butuh juga kali ya Istilahnya kata anak orang butuh tadi tayang kali ya Karena sudah tiga tahun setengah tidak mendapatkan tadi tayang mungkin Karena suami sudah tiada Ya wajar kalau misalnya Adalah sedikit-sedikit butuh lah ya Tadi tayang gitu Aku rasa sih Iya gak sih Yalah Kalau gak butuh tiga-tiga tayang kan gak mungkin married ya Kayak misalnya Kan banyak juga kita lihat ya Artis atau single parent yang suaminya meninggal Mungkin dia bisa bertahan di sepuluh tahun Malah ada yang bertahan sampai Sampai dia meninggal lagi tetap sendiri Ada yang misalnya setahun udah jadi gitu Itu butuh kasih sayang banget Kalau ini tiga tahun Ada yang malah yang gak married-married Ada Itu tergantung daripada Mungkin tergantung daripada Ininya ya Personalnya ya Mungkin ini personalnya Kalau BCL mungkin personalnya yang memang Kan BCL orangnya manja Ya orangnya cantik Orangnya manja Orangnya imut gitu Jadi dia mungkin Gak merasakan kasih sayang mungkin ya Atau belayan gitu Belayan dari seorang suami Mungkin Ya kangen kali ya Ya calonnya sih Udah pasti itu calonnya adalah Yang the best yang dipilih oleh BCL Pasti itu calonnya sudah pasti yang keren Yang oke Yang semuanya dia oke Kalau pikiran kita mungkin Oh mungkin dia lebih Keren lah pasti Karena kan BCL adalah artis yang Kita tahu lah Udah Bila bisa dibilang Artis papan atas ya Pasti calonnya juga bukan calon sembarangan Calon nih Calonnya ini pasti yang udah Udah best banget Dari Dari Para lelaki yang mencoba Mendekati sama BCL gitu Aku rasa Ini pasti udah keren banget nih Aku juga belum tahu Tapi nanti aku tunggu juga Aku juga belum lihat Tapi aku yakin ini pasti paling keren Karena sudah memenangkan hatinya BCL Kita tunggu Aku pengen Nanti spill-spill Mau lihat juga Nah Waktu Waktu Aku Aku pernah Menyekar kan Ke makamnya Asrap kan Karena waktu itu Istilahnya ya Kita namanya Pernah satu produksi film Aku pernah nyekar ke Di Kerawang sana Dan aku lihat Di sebelah Di sebelah makamnya Asrap Emang bener Ada makam satu kosong Terus aku tanya sama pengelola Kata pengelola itu Itu satu sebelah Asrap Satu buat BCL Bener Sebelah-sebelahan Tapi yang satu kan Sudah ditaburin bunga Yang satu belum masih kosong Nah disini aku juga bingung Bagaimana nanti bicara makamnya Makamnya kan di sebelah Kalau misalnya Jadi ini berjodoh Ya si cantik Dengan si ganteng Si keren gitu ya Terus Nanti kan namanya kita manusia Kan pasti Pasti kita Gak mungkin kita hidup terus Pasti kita ada Dipanggil Yang kuasa kan Nah nanti kalau misalnya Amit-amit ya Misalnya Terjadi dipanggil gitu Nanti-nanti-nanti Kita doain Sampai tua ya Sampai kakek nenek ya Ini aku bingung Ini dikasih gak Sampai suami barunya Ini ke makam yang ini nih Ke makam suami pertama kan Dikasih gak nanti Sampai suami yang baru Aku sih berharap Dikasih lah ya Kan itu pesan makamnya Sudah Sudah tiga tahun setengah Yang lalu dipesan Dipesan berdua kan Nah Ini nanti mudah-mudahan Suami baru gak Gak ini ya Gak jadi masalah ya Nanti ke depannya ya Karena ini makam Sudah ada loh Sudah menunggu Aku juga pusing disitu Gimana ya nanti ya Aku ya mudah-mudahan Aku dikasih umur panjang Dikasih umur panjang Dikasih sehat Untuk melihat Ini bagaimana Akhir cerita ini Soal makam yang udah berdua itu Intinya ya Kalau kita doain sih Kan aku bilang kita doain Intinya aku selamat Buat mereka Semoga mereka Langgeng Sampai anak cucu Sampai nanti ada lagi Adiknya dari si ganteng Ada lagi mudah-mudahan Bisa Paling gak pasangan baru ini Nanti Jika memang benar-benar Menikah Mudah-mudahan Mendapatkan anak Dua, tiga, empat Dan selanjutnya Jadi Jadi kita bahagia disini Ya seneng banget dengernya Wah selamat ya BCL cantik Wah mendapatkan pasangan Yang keren banget I love you sayang Sampai jumpa